Apa hukum sholat menghadap ke arah barat lurus? Terima kasih. Sholat menghadap barat lurus. Ini kan sekarang sudah ada istilah. Sekarang itu harus menghadap ke mana? Ke Abah Pas itu kan. Sehingga masjid itu diputar-putar hari. Tahun ini, obok menghadap Rini. Tahun besok, muter mana? Ini lemutar-muterai. Repot kayak gini, Pak. Di Vekih itu gini. Menghadap kepada posisi Ka'bah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah menghadap posisi Ka'bah bagi orang yang melihat Ka'bah. Ulama sepakat. Imam Ibn Abi Luar dalam kitab Tamhid. Kemudian Ibn Tulmung di dalam kitab Ijumah. Ibn Rasul dalam kitab Ma'ur Tim Ijumah. Dia menukilkan, seseorang yang melihat Ka'bah, maka sholatnya harus persis-persis menghadap ke tempatnya, Kak? Ka'bah. Kalau jenengan melihat Ka'bah ini, contohnya Ka'bah ini, contoh Pak ya. Terus jenengan menghadap Rini, batal sholati. Jenengan harus menghadap ke penjuru Ka'bah ini. Harus pas. Itu bagi yang melihat Ka'bah. Bagi seorang yang tidak melihat Ka'bah, kayak kita-kita ini, itu adalah sholatnya di arah tempat diletakkan Ka'bah. Di arah tempat diletakkan Ka'bah. Sampai? Di arah, di arah. Di arah diletakkan Ka'bah. Bisa dipahami? Ini yang benar. Dalil yang mensaratkan dan mewajibkan. Kita wajib melihat atau menghadap pas persis diletakkan Ka'bah. Ini tidak ada dalilnya. Dan ini adalah taklif malayutok. Pembebanan yang kita tidak mampu. Bukankah dulu Rasulullah SAW ketika di Madinah, perang, dan seterusnya. Apakah Nabi bisa memastikan tempatnya persis Ka'bah? Mana ada keterangan begitu? Tidak ada alat. Tidak ada alat. Tidak ada alat. Maka bagaimana caranya? Maka Nabi menghadap ke tempat, ke arah tempat diletakkan Ka'bah. Yang kedua, alat model sekarang ini setiap tahun berbeda-beda. Semakin canggih alatnya, semakin muter sana, muter sini, muter ini menunjukkan tidak akurat. Perpeduman dengan alat itu tidak akurat. Oleh karenanya, ada sebuah hadis Nabi SAW, kata Rasul, Mabainal Masriki wal Maghribi Qiblah. Antara timur dan barat itu Qiblah. Waktu itu Nabi bilang di kota Madinah. Berarti antara timur dan barat, berarti apa itu? Antara, pokoknya antara. Timur dan barat itu Qiblah. Jadi tidak mesti harus apa? Harus dipaskan, pas kewujudnya Ka'bah. Tidak ada. Menyelisih hadis ini. Mabainal Pak Antara. Berarti kalau kita antara apa ini? Antara apa ini? Utara sama selatan. Ngomong menghadap ruang, menghadap ruang. Sempenting antara utara dan selatan. Selaman jenengan sholati, tidak ke utara dan tidak ke selatan, itu jadi batal sholati jenengan. Maksudnya, selaman jenengan tidak menghadap ke utara dan selatan, berarti mengharapnya tidak. Jadi aman Pak, aman. Aman. Jadi kita tidak terlalu taklit. Membebankan diri sendiri, harus mengincengkan. Mengincengkan. Meluruskan. Kita pas ke Ka'bah ini, Masya Allah ini terlalu berat. Orang seking ngonung. Agama adinu yusrun. Agama itu gampang. Al-Masyakotah jelibut taishiro. Keberatan membawa kepada kemudahan. Adilah banyak banget. Menuntut kita yang penting, sholat antara timur, antara apa? Antara apa? Selatan dan utara. Utara. Itu sudah dibilang Kibbrat. Menjelas insya Allah.